Halo selamat siang semuanya teman-teman welcome back to my channel babang buan channel ya kali ini saya berada daily vlog kita ini untuk mengenai pengamanan warga sekitar ya warga sekitar saya berada di wilayah Bogor wilayah Bogor kita di sini kenapa sih bisa sampai terjadi untuk mengenai pemasangan portal ini ya pemasangan portal ini karena sudah banyak beberapa kejadian yang di area komplek kita ini dan langkah preventive dan tindakan yang kita lakukan adalah pemasangan portal ya pemasangan ponta portal antargang ya jadi kita coba untuk melakukan pengamanan preventive dibantu dengan CCTV juga berikut juga dengan portal dengan tujuan adalah untuk meminimais meminimais permasalahan-permasalahan yang terjadi kehilangan beberapa hari ini ya mungkin beberapa kejadian ini sudah ada yang kejadian kehilangan motor dari tetangga kita tetap semangat Pak dan ada juga Pak itu ya sebagai tetangga kita nih bukan sebagai tetangga kita ya masak ya atau bagian seksiput selamat siang Pak Kasam ya Oh daripada pintu daripada portal kita menggunakan besi portal Halo ya Halo Oke ya selamat siang Pak selamat nah ini teman-teman salah satu mengenai equipment yang harus dilengkapi adalah tiang pancang atau tiang besi portal tentu dilakukan dengan orang yang berpengalaman ini ya ini beberapa alat-alat yang sebagai penutupnya nanti ya dengan menggunakan las ya ini adalah tiang penyangga utama ini juga menggunakan eh drill ya atau drill alat pemotong besi ya ini ya ini guys alat-alat yang sudah Halo Padini ya barat ya ah pintu barat Halo Padai selamat siang Padai apa kabar Pak Joni apa kabar Halo Pak Torik ya dan berikut juga dengan Pak Nandang nih ya sebagai penopang daripada tiang pancang untuk penutup ya Halo Pak Kencoro nih atuh ya oke oke ya Pak Kencoro siap dan ini adalah pintu sebelah pintu barat yang coba kita lakukan untuk pemasangan tiang pancang ya ini sedang tempatan eh tiangnya sedang dilakukan di sini mengenai menggunakan martil karena ini cukup keras sekali guys jadi harus dilakukan dengan orang-orang yang profesional ini ya dan ini adalah salah satu pintu-pintu utama yang digang kita untuk masuk biarnya sini ya di sini semangat Pak Luki oke jadi ini perlatannya teman-teman ya ini eh sebagai tiang utamanya ya sebagai tiang utamanya daripada portal tersebut ya ini adalah peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk pemasangan sekuriti lingkungan setempat ya atau pengamanan ya Oke jadi itu tadi eh teman-temannya untuk mengenai eh daily blog kita atas kesepakatan warga ya asas kesepakatan warga untuk kita lakukan tindakan pemasangan portal ya pemasangan portal agar agar tidak terulang kembali dan ini beberapa minggu ini sudah pernah sudah terjadi dua kali guys ya sudah terjadi dua kali eh bahkan di area komplain sudah sudah sering terulang ya sudah sudah sering terulang tapi namun tindakan yang kita lakukan tidak ada pilihan yang lain ya tidak ada pilihan yang lain selain daripada melakukan untuk dengan asas kita berembuk dengan warga untuk dilakukan tindakan pemasangan portal ya pemasangan portal untuk mengamankan di area pertama mengamankan lingkungan setempat dulu ya lingkungan setempat supaya paling tidak bisa melakukan pencegahan ya pencegahan seperti mempunyai gembok harus dilakukan ya di pemasangan gembok teralis juga pagar juga ya ini harus dilakukan pengunci jangan sampai dikasih ruang ya jangan dikasih ruang terhadap orang-orang atau yang niat untuk melakukan tindakan pencurian ya jadi salah satu tindakan preventif yang kita lakukan adalah harus ada dari kesadaran dari warga kita sendiri ya harus ada kesadaran dari warga kita sendiri untuk mencegah agar tidak terulang-terulang-terulang kembali ya Oke itu mungkin saya himbau juga buat bapak-bapak warga di area sekitar ya tetap waspada ya waspada ini adalah tidak ada waktu oh oh namanya kesempatan itu jangan sampai dikasih kesempatan ya jangan sampai dikasih kesempatan terhadap pelaku-pelaku atau kejahatan yang tidak bertanggung jawab ya kasihan ini warga warga sekitar ini bukan orang artinya ya apa ya orang susah-susah cari uang ya cari duit dan sebagainya ya tiba-tiba ada kejadian-kejadian seperti itu ya jadi saya minta saya himbau buat warga Paris tetap apa ya semualah khususnya lingkungan di Paris harus ada kesadaran dari bapak-bapak semuanya ya artinya harus ada lebih peduli terhadap tetangga di sekitar mungkin mungkin itu bahkan itu orang yang tidak kenal ya harus perlu kita tegur ya artinya ada kepentingan apa dan sebagainya tetap harus kita lakukan paling tidak langkah-langkah kita perotak seperti itu ya untuk mengantisipasi agar tidak terulang kembali Oh gitu aja dulu eh teman-teman ya tetap waspada ya eh apa ya peduli ya peduli terhadap lingkungan ya untuk eh apa ya orang-orang yang tidak kenal ya paling tidak lapor ya harus lapor ke security lah artinya kalau memang ada kepentingan apa dan sebagainya eh harus karena pengamanan standar pengamanan itu guys jadi tidak hanya cukup untuk di portal secara keseluruhan saja jadi harus ada kesadaran daripada warga setempat juga ya warga sekitar harus ada kepedulian yang sangat tinggi juga ya bahwa karena tindakan-tindakan kriminal itu tidak dia lihat waktu ya jadi ada kesempatan ya ya sikat kalau wasa ini nyawa ya jadi nah itu yang jangan sampai kita kasih ruang ya Oke mudah-mudahan ini merupakan langkah preventif yang kita lakukan dengan menggunakan pemasangan portal arah-barat dan eh apa ya utara ya sudah sini ya tara mudahan bisa mencegah daripada mempersempit paling tidak ya sempit atau mengantisipasi tindakan-tindakan kriminal Oke itu aja dulu terima kasih yang sudah mengikuti daripada channel kita dan jangan lupa ya tonton dan share ya share juga ya untuk khususnya warga kita warga de Paris agar lebih meningkatkan pengamanan di areanya masing-masing di satu sisi juga ada kesempatan kata warga tapi tindakan preventif yang sifatnya di wilayah gangnya masing-masing harus tetap kita lakukan pengamanan dengan ketat sampai jumpa dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam protap lingkungan kita hahaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh